Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua Yang saya hormati, Mbak Banjang selaku dosen pengampu mata kuliah public speaking Yang saya sayangi teman-temanku sekalian yang sedang menonton video ini Perkenalkan, nama saya Avnila Rajib Disini saya akan menyampaikan pidato tentang maraknya bullying atau perundungan yang sering terjadi di kampus dan juga di sekolah Dan setelah itu saya juga akan membahas bagaimana caranya menciptakan lingkungan kampus atau sekolah yang bebas dari perundungan atau bullying Ya, yang seperti kita ketahui perilaku perundungan atau bullying sudah sering kita dengar sedari dulu Dan ternyata hingga saat ini perilaku bullying masih banyak saja terjadi di sekolah-sekolah maupun di kampus Tentu hal itu adalah contoh perilaku yang sangat tercelak Seperti yang baru saja kejadian beberapa saat lalu di daerah Cilacap di salah satu SMP Yang dimana ada salah satu anak yang menjadi korban bullying akibat hal-hal sepele Perilaku tersebut tentu saja tidak bisa kita diamkan Perilaku tersebut tentu saja tidak bisa kita biarkan Oleh karena itu, saya disini akan menjelaskan bagaimana caranya menciptakan lingkungan sekolah maupun kampus yang bebas dari bullying Yang pertama, kita bisa melakukan dengan cara memberikan penyuluhan atau seminar untuk anak-anak di kampus ataupun di sekolah Tentang bahayanya bullying Yang kedua, kita juga bisa melakukan seminar parenting untuk orang tua Untuk bisa mendidik anaknya supaya tidak melakukan aksi bullying terhadap orang lain Yang ketiga, pihak sekolah atau pihak kampus harus bisa memberikan wadah untuk anak-anak memberikan laporan ketika ia merasa menjadi korban bullying Yang keempat, memberikan sanksi atau hukuman yang seadil-adilnya untuk para pelaku bullying Dan yang terakhir, membuat lingkungan kampus atau sekolah yang berisikan kegiatan-kegiatan positif Seperti gotong royong atau organisasi-organisasi yang bisa menumbuhkan rasa solidaritas dan juga kebudulian terhadap sesama Sekian, terima kasih Terima kasih